Kesiapan masyarakat adat Kampung Tahima Soroma untuk menyambut Kongres Aliansi Masyarakat Adat ke-6 tanah tadi ini secara khusus di Kota Jaya Pura di Kampung Tahima Soroma. Kami sangat antusias dan siap untuk sukses daripada acara ini. Dan berbagai kesiapan-kesiapan untuk menyambut duta-duta adat yang akan datang dalam Kongres ini. Kesiapan-kesiapan yang pertama itu kan pastinya kami menyiapkan kampung kami dalam sisi keratian, beberapa rumah yang kami sudah siapkan, juga kami mengajak saudara-saudara yang dari Kampung Tahun, Diploposol, juga ikut berpartisipasi. Karena mereka juga bagian daripada kami untuk bersama-sama mempersiapkan diri. Sukses acara kepada Kongres ini, ya ada rencananya kami akan melaksanakan beberapa event. Dan selain secara seang juga mungkin ada tarian-tarian yang akan diisi oleh beberapa pagu yuban yang kami undang dalam memeriahkan acara ini. Selurus di Kampung Tahima Soroma. Namun-tamunya kami akan jemput dan sambut dengan tarian adat. Pertama dalam menyambut tamu, penjemputan tamu itu, kami mengajak saudara-saudara kami dari Kampung Tahun, mereka akan menjemput peserta Kongres di titik jemput, kemudian mengantarnya, mengantar lewat laut dengan tarian-tarian yang akan dilaksanakan oleh Kampung Tahun. Nanti naik sampai di para-para, di jembatan, kami Kampung Kepulau akan sambut dengan dansa adat di kampung sini. Jadi, Kepulau antar, Kepulau yang sambut di para-para. Kita beri di Kepulau. Harapan kami sebenarnya dari Kongres ini menghasilkan suatu keputusan-keputusan atau pemikiran-pemikiran dari masyarakat pada dengan menyikapi situasi dan eksistensi masyarakat di hari ini dalam menyikapi perubahan-perubahan yang ada. Secara khusus di Kota Jayapura. Ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kami secara adat kami hadapi. Nah, diharapkan lewat Kongres ini dapat menjadi saluran yang dapat, dan kemudian dapat memberikan hasil-hasil dari Kongres ini, dapat menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemerintah. Dan dalam menjawab atau melihat atau menanggapi kenuhan-kenuhan atau permasalahan yang ada yang dihadapi oleh masyarakat adat hari ini di tanah Papua secara khusus di Provinsi Papua, di Kota dan Kabupaten Jayapura. Karena begitu banyak sekali masyarakat adat, karena begitu banyak masalah-masalah terkait tanah, hutan, yang menjadi pergumulan bagi kami, masyarakat adat pemilik negeri ini. Tempat kami ini sudah, dia sudah menuju ke, pada sebuah perubahan yang menuju kepada Kota Metropolita. Dan otomatis, Kota kami atau negeri kami atau tanah kami akan dibuka dan dipakai oleh pemerintah dalam mengembangkan Papua, baik Kabupaten maupun Kota Jayapura ini ke depan. Ada banyak sekali saudara-saudara kami dari seluruh Nusantara yang datang kepadakan. Sehingga menjadi satu pergumulan atau permasalahan yang harus disekati oleh pemerintah kota maupun Kabupaten Jayapura. Nah, dengan adanya arus urbanisasi yang begitu luar biasa, dengan adanya perubahan-perubahan daripada wajah kota ini sendiri dengan pembangunan, akan menjadi sebuah masalah di dalam hal kepada anak-anak muda kami atau generasi-generasi kami ke depan. Untuk itu, kongresi ini harus mendapatkan, kami harapkan bisa mendapatkan sebuah keputusan atau kesepakatan bersama bagaimana kita tetap menjaga. Kita menjaga eksistensi pertama masyarakat, tetapi menjaga dan melindungi generasi-generasi muda ke depan, sehingga mereka juga dapat ikut berpartisipasi secara aktif di atas tanah dan negerinya sendiri. Mendapat kesempatan-kesempatan ke depan. Orang begitu banyak, begitu banyak sekali urbanisasi yang datang, sehingga sedikit demi sedikit peluang-peluang kerja atau kesempatan-kesempatan kerja bagi anak-anak muda kita nantinya itu mulai hampir habis. Dan ini juga diambil, kesempatan itu juga diambil oleh saudara-saudara kita yang datang. Diharapkan pemerintah membuat satu regulasi yang bisa memberikan jaminan bahwa anak-anak muda ini atau generasi-generasi kami dapat diberi kesempatan secara profusional di setiap bidang, baik di pemerintahan, di PINI, KU, dan di bidang-bidang mana pun, mereka harus diberikan sebuah ruang untuk tetap berkreasi, bekerja sebagai anak-anak negeri. Dan satu hal lagi, kami bukan orang-orang yang kemudian meminti atau antik kepada teman-teman atau saudara-saudara Nusantara kita yang datang ke tempat, kan? Tidak. Tetapi kami juga meminta bahwa harus ada afirmasi yang benar-benar afirmasi kepada generasi kami. Generasi muda, generasi penerus daripada tanah tadi ini sendiri. Terima kasih. Terima kasih.